Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia apresiasi capaian investasi tahun 2020 yang mencapai Rp1.200 triliun. Untuk 2023 ini pemerintah menargetkan investasi nasional mencapai Rp1.600 triliun. Pemerintah pusat menargetkan pertumbuhan ekonomi nasional di tahun 2023 bisa meningkat 5,3% dari tahun sebelumnya. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi tersebut, pemerintah mulai mempermudah investor yang masuk ke dalam negeri, terutama mempermudah izin investasi dan keamanan para investor. Anggota Komisi 6 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Haji Muhammad Samsuluti mengapresiasi capaian investasi tahun 2022, di mana hasil investasi tersebut mencapai Rp1.200 triliun. Untuk tahun 2023, pemerintah sudah menargetkan investasi secara nasional senilai Rp1.600 triliun. Angka ini dikatakan cukup tinggi, namun pemerintah optimis target tersebut bisa tercapai dengan baik. Lutfi menyebutkan, untuk mencapai target ini, pemerintah pusat mempermudah para investor yang mau berinvestasi di semua daerah. Meski demikian, para investor saat ini masih kerap dihadapkan dengan berbagai pertimbangan jika berinvestasi di daerah, seperti kestabilan politik, pertumbuhan ekonomi, dan keamanan setiap daerah. Untuk itu, pemerintah harus bisa memberikan keamanan kepada investor, sehingga investasi secara nasional bisa berjalan dengan baik. Tahun 2022 itu Rp1.200 triliun, jadi cukup menggembirakan ya kondisinya. Yang masuk itu Rp1.200 triliun, dan untuk tahun 2023 ini ditargetkan sampai Rp1.600 triliun. Kenapa saya katakan begitu? Karena memang pemerintah ini banyak memberikan insentif, kemudahan-kemudahan berusaha untuk para investor luar, sehingga tidak dipersulit ya. IKN saja itu sudah berapa ya potensi investasi yang menjanjikan, yang sudah mau nandatangani kesepakatan, sehingga saya pikir target Rp1.600 itu pasti akan terlampaui oleh Kementerian Investasi pada tahun 2023 ini. Tapi untuk menjaga keamanan sendiri? Ya itulah gunanya, makanya antara stabilitas ekonomi, stabilitas politik, dan stabilitas keamanan itu kan merupakan satu mata rantai ya, tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ketika politik stabil, maka aman dan ekonomi ini pasti akan stabil juga.